Tenang retak di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar ini telah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu. Kondisi ini pertama kali diketahui pemilik rumah setelah daerah Kesamben dikuyur hujan lebat. Menurut warga, tembok dan ubin rumah awalnya hanya mengalami keretakan 1 hingga 2 cm saja. Namun keretakan pada tembok warga kian bertambah hingga mencapai 30 cm. Selain merusak fondasi dan tembok rumah, bencana pergerakan tanah ini juga membuat satu mosola di desa tersebut rusak. Hujan yang terus mengguyur daerah setempat menyebabkan pergeseran tanah kian meluas. Disebabkan tanahnya terus gerak. Karena derasnya hujan ini ya? Ya, ya. Terus yang dikhawatirkan dari masyarakat seperti apa ini? Ya, nanti ada bencana, makanya longsor kan bahaya. Di sini ada berapa rumah sih, Bu? Perkiraan 30 rumah. Yang terdampak ini, Bu? Ya, kan di sini ini kan dekat dengan tebing. Ya, dikhawatirkan nanti jadi longsor. Jadi ini temboknya atau tanahnya ini semakin gerak gitu ya? Iya, gerak. Awalnya seperti apa sih? Ya, sedikit-sedikit. Nanti ingin jadi lebar gitu. Sementara itu di Kecamatan Kesambahan sendiri sedikitnya ada 30 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat tanah retak tersebut. Meski rumahnya mengalami kerusakan, namun warga memilih bertahan untuk menjaga harta bendanya. Finanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!